Intro Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Program Kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan Untuk kita melayani adik-adik Kita akan menggali firman Tuhan Menemukan pesan firman Tuhan Dan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas kisah Menara Babel Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan tidak ingin kita sombong Kita mau membahas kisah di dalam kejadian pasal yang ke-11, S1-9 Mari sebelumnya kita berdoan liuk Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami Mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan Biar setiap kami ditolong dalam kekuatan roh kudus Lebih lagi sehingga kami mengerti firman Tuhan Dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas Kami siap Tuhan, tolong kami dalam Yesus, amin Kita akan menggali firman Tuhan dari kejadian pasal yang ke-11, ayat 1-9 Ada kakak pendeta Santi akan menolong kita Kak Santi, silahkan Terima kasih kak pendeta Hendra Mari kakak-kakak kita menyiapkan alkitab kita dari kejadian pasal 11, ayat 1-9 Dan kejadian pasal 11, ayat 1-9 Dan saya baca untuk kita semua Perikop ini diberi judul Menara Babel Ada pun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa Dan satu logat Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur Dan menemukan dataran di tanah Sinear Mereka pun menetap di sana Mereka berkata seorang kepada yang lain Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu Dan ter sebagai bahan perkat Mereka juga berkata Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Marilah kita mencari nama Supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu Berfirmanlah Tuhan Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya Dan ini baru permulaan usaha mereka Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka Baiklah kita turun dan mengacau balokan bahasa mereka di sana Sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa di sana Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi Dan mereka berhenti mendirikan kota itu Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel Karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Pekan yang sebelumnya dan juga pekan sebelumnya lagi Kita sudah menyimak tentang Ketaatanmu dan betapa jahatnya manusia pada zaman itu Dan karena kejahatan manusia Pemberontakan manusia yang sudah teramat Sangat menyakiti Tuhan Merusak relasi dengan Tuhan Sesama bahkan juga lingkungan yang lain Maka konsekuensi yang harus mereka terima adalah Airbah Namun kita juga menyaksikan betapakah si Allah itu Lebih besar dari sanksi ataupun hukuman Yang harus mereka terima karena konsekuensi dari perbuatan dosa mereka Nah perikop pada saat ini Yang akan kita persiapkan bersama tentang menara Babel Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Airbah telah menghukum semua Ya manusia yang pada saat itu melakukan kejahatan yang teramat sangat Dan mereka sudah berkali-kali diperingatkan Tapi mereka tidak mau tahu Berbeda dengan Nuh dan keluarganya Maka teranglah Saat itu keturunan Nuh memang hanya memiliki Satu bahasa dan satu logat Lama setelah manusia dihukum dengan Airbah Karena dosa mereka dan Allah juga membarui janji Allah juga membarui janji bersama Nuh Ternyata mereka masih tetap berbuat dosa lagi Kecenderungan manusia masih tetap dekat ataupun lekat dengan dosa Dosa itu berangkat ataupun berawal dari keinginan yang ada dalam diri mereka Untuk menyombongkan kepandaian mereka Kemampuan yang mereka miliki Karena itu Kakak-kakak mungkin Kakak-kakak ada yang bertanya Apa sih salahnya bangun menara Persoalannya bukan pada perkara membangun menara Namun yang menjadi masalah adalah Apa yang menjadi motif dan tujuan Ya coba kita perhatikan disini nih Di ayat 4 mereka juga berkata Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi Dari ayat ini kita bisa melihat walaupun terkesan sangat halus ya Apa yang menjadi motif dibalik keinginan mereka untuk membangun menara sampai ke langit itu Karena mereka ingin membangun menara bukan agar nama Tuhan yang dipuji dimuliakan Tetapi supaya nama mereka yang dipuji nama mereka yang dimuliakan Mereka hendak memasyurkan diri mereka sendiri melalui menara yang hendak mereka bangun sampai ke langit itu Nah Tuhan mengetahui Tuhan mengetahui maksud jahat Dan tidak ada satupun yang dapat luput dari mata Tuhan dari perhatian Tuhan Tuhan sangat memperhatikan Tuhan sangat mengetahui Nah Tuhan memberikan pembangunan menara berjalan sampai tahap tertentu Ya disini seolah-olah tidak dituliskan mengapa Tuhan tidak segera begitu ya Menghentikan pembangunan itu kalau memang Tuhan sudah tahu dari mulai sejak awal Bisa jadi tanda Tuhan diam itu hendak memberikan waktu bagi manusia untuk berpikir untuk merenung Jadi masa diam begitu ya Tuhan tidak menyampaikan apa-apa itu Untuk memberikan waktu bagi manusia untuk merenung Sementara mereka berproses untuk membangun menara yang hendak mereka jadikan sebagai monumen Mereka dapat memasyurkan dan memuliakan nama mereka Namun ternyata waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka merenung tidak digunakan oleh manusia Mereka tetap tidak mau menyadari kesalahan dan dosa-dosanya Dan Tuhan harus bertindak Tuhan harus mencegah Agar manusia tidak meloloskan keinginannya untuk menyombongkan diri itu Dengan apa kakak-kakak Ayat 7 Baiklah kita turun dan mengacau balokan bahasa mereka disana Sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka Tuhan melakukan hal ini agar manusia tersadar bahwa Ternyata manusia tidak sehebat yang dipikirnya Ternyata manusia tidak sekuat seperti apa yang ada dalam pikirannya Seperti apa yang ada dalam benangnya Ternyata pengetahuan, kemampuan, kehebatan manusia tetap ada batasnya Dan mereka pun berpencar Melalui kisah menara di Babel ini kita dapat belajar hal penting Yaitu Tuhan tidak mau loh Anak-anaknya itu, anak-anak dikasihnya itu menjadi sombong Menjadi congkak, menjadi angkuh Bahwa seolah-olah kemampuan, pengetahuan, keterampilan Yang dipercayakan itu adalah segala galanya Sehingga manusia menjadi lupa siapa sang pemberi berkat Segala sesuatu yang kita lakukan jika memang tidak disertai Tidak diberkati, tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan mungkin bisa berhasil, tidak akan mungkin bisa terwujud Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan Di setiap kelas, di kelas batita balita Anak mengetahui kisah menara Babel Dan anak dapat berkata, aku tidak mau sombong Anak berkata, aku tidak mau sombong Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang sombong Menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang congkak Dan anak mau menjadi orang yang tidak sombong Demikian, Kak Pendeta Hendra Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali firman Tuhan Dari kejadian pasal yang ke-11, ayat 1 pendingan 9 Kita akan membahas selanjutnya ide penyampaian ceritanya di tiap kelas Tapi sebelumnya, yuk kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Hi folks, this is Daily Spirit for Youth A daily devotional that helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga Kita sedang membahas kisah tentang Menara Babel Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Tuhan tidak ingin kita sombong Kejadian pasal yang ke-11, ayat 1 pendingan 9 Kita akan bagikan kepada adik-adik Tapi, gimana caranya ya? Yuk, kita bahas ide penyampaian cerita di tiap kelas Yang pertama, kita akan membahas kelas Batita Balita Adakah Abraham akan menolong kita untuk membahas ide ini? Yuk, silahkan Kak Abraham Halo Kakak semua Kembali lagi bersama saya, Kak Abraham disini Dan kita akan membahas tentang persiapan kelas Sekolah Minggu Untuk kelas Batita dan kelas Balita Nah Kakak, tema yang kita angkat pada kali ini adalah Belajar dari kisah Menara Babel Tuhan tidak ingin kita sombong Diambil dari kejadian pasal 11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9 Nah Kakak, untuk mengawali pembahasan kita Seperti biasa, kita akan membahas dulu dari tujuan pembelajarannya Kakak, ada dua tujuan pembelajaran untuk tema kita kali ini Yaitu ada anak mengetahui kisah Menara Babel Dan yang kedua, anak dapat berkata Aku tidak mau sombong Nah dari dua tujuan pembelajaran ini Seperti biasa ada key stories Kakak Apa itu key stories? Key stories itu adalah kunci dari cerita yang kita sampaikan hari ini Supaya kunci ini bisa kita pegang dan bisa kita ulang-ulang terus Ketika kita menceritakan firma Tuhan kepada adik-adik sekalian Nah key stories yang pertama itu adalah tell the stories Nah karena kunci pertama ini adalah tell the stories Kakak Jadi ceritakan saja kepada adik-adik sekalian minggu kita Bagaimana kisah yang akan diangkat dari firman Tuhan hari ini Bagaimana setelah zaman Nabi Nuh Lalu ada sebuah peradaban hidup berkumpul orang-orang Lalu orang-orang ini sepakat untuk membangun batu bata Untuk membuat batu bata, untuk membuat tanah liat Lalu abis itu mereka bersepakat Untuk membangun sebuah peradaban yang besar Untuk membangun sebuah menara yang menjulang tinggi Supaya mereka tidak terserak katanya Terus juga supaya mereka itu mencari nama Yang alias kalau dalam bahasa kekiniannya itu Mereka itu pengen terkenal, mereka itu pengen terlihat hebat Dengan setiap kepunyaan mereka Dengan setiap apa yang mereka bisa Dan lain sebagainya Tetapi Tuhan melihat bahwa Ini adalah hal yang tidak baik Karena manusia menyombongkan diri mereka Karena manusia bergantung pada kekuatan mereka Yang tidak begitu seberapa Pada akhirnya ketika satu bahasa Dan satu logat yang selama ini terjadi Tuhan pecahkan Dan pada akhirnya mereka justru hidup berserak Mereka hidup tidak sesuai dengan keegoisan mereka Mereka hidup tidak sesuai dengan kesombongan mereka Karena pada akhirnya Kesombongan mereka Kita dapat melihat Membawa kejatuhan Menara Babel Yang dikenal sebagai menara kebingungan Bahasa Indonesia dari Babel Kita dapat melihat bahwa Menara Babel ini Merupakan sebuah kesombongan Yang pada akhirnya berakhir Tidak baik Bagi manusia Itu pada akhirnya kita harus menceritakan Bagaimana menara itu dibuat Kenapa itu dibuat Dibuat dari bahan apa Dan semua itu ada Di dalam bahan Alkitab Yang menjadi bacaan kita pada hari ini Nah selanjutnya kakak-kakak Key stories yang kedua adalah It's not about me It's about God in me Nah pada intinya kakak-kakak Nanti tentunya ada di link deskripsi Untuk bahan ini ya Jadi pada intinya pada key stories ini Ingatkan selalu kepada adik-adik Ketika kakak-kakak menyampaikan Kisah Menara Babel ini Bahwa adik-adik itu harus mengetahui Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus Ketika kita mau terus dengaran Sama firman Tuhan Artinya kita mau hidup Di dalam firman Tuhan Kita mau hidup di dalam Tuhan Kita mau hidup bersama Tuhan Hidup kita bukan tentang diri kita sendiri lagi Gitu bahwa Semua yang kita lakukan adalah Di dalam nama Tuhan Semua yang kita lakukan adalah Karena kita sayang sama Tuhan Semua yang kita lakukan pada akhirnya Bukan tentang kehebatan diri kita sendiri Bukan ingin menunjukkan siapa kita Tetapi Harus ditekankan Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Hidup kita bukan tentang diri kita sendiri Yang kita lakukan untuk Tuhan Bersama Tuhan Dan di dalam Tuhan Dan dalam kondisi apapun Libatkan Tuhan Karena hidup ini Kita tidak berjalan sendirian Tetapi kita berjalan bersama Tuhan Tentunya ya Nah lalu selanjutnya ada seran aktivitas Seran aktivitas pada kali ini Nanti kakak juga bisa cek ya Nanti ada Saya sertakan juga Versi docs-nya Lalu saya juga sertakan versi powerpoint-nya Untuk perincian aktivitasnya lebih jelas Nah kakak Untuk syarat aktivitasnya itu Namanya Building Ourself in God Wah Bagaimana aktivitasnya Jadi yang dibutuhkan itu Cukup sederhana Sepertinya kakak Yaitu gambar Tuhan Yesus yang besar Itu bisa mungkin di print Atau mungkin misalnya kakak bisa gambar di karton ya Atau bisa di print di sebuah kertas yang cukup besar Nanti bisa ditempelkan kakak di dinding Atau bisa ditempelkan di papan tulis Jika memang di kelas ada papan tulis Lalu alat bahan yang kedua itu Kertas print yang sudah dipotong kotak-kotak Nanti kalau di powerpoint yang saya sematkan Di link di deskripsi Nanti ada beberapa kata-kata Buah roh Kata-kata yang mendukung kita dalam kebaikan Nanti di print dan dipotong menjadi kota-kota kecil Lalu setelah itu ada double tape Nah ini double tape Kakak bisa ada dua opsi ya Bisa kakak-kak tempelkan dulu Di kata-katanya Atau mungkin jika anak-anak ingin Lebih bisa aktif Ada aktivitas lebih lanjut Kakak bisa gunting Lalu nanti bisa ditempelkan Nanti anak-anak belajar untuk membuka double tape-nya Tapi kalau mungkin terlalu susah Atau terlalu sulit Bisa ditempelkan dahulu double tape-nya Di kertas yang kotaknya kecil-kecil Nah untuk penjelasan aktivitasnya Cukup sederhana dan simple kakak-kak Jadi kakak-kak diminta untuk menempelkan ya Tadi gambar printan Tuhan Yesus Atau yang sudah digambar Ke depan dinding Kelas sekolah minggu Atau bisa juga Kalau ada kakak ada Papan tulis Tempel di papan tulis Lalu setelah itu bagikan masing-masing Kepada anak sekolah minggu Kertas-kertas yang sudah di print Masing-masing sama jumlahnya Lalu nanti ajak anak-anak sekolah minggu kita Untuk menempelkan kertas tersebut Menyusun ke atas Di dalam gambar Tuhan Yesus Jadi tiap orang Menyusun dengan posisi yang mungkin beda-beda Atau mungkin bisa lebih tinggi Dan lain sebagainya Nah Pesannya apa sih kakak-kakak Untuk sekolah minggu hari ini Dari mulai mungkin cerita kakak-kakak juga Atau mungkin dari aktivitas yang kakakak lakukan Dari Building Ourself in God ini Satu pesan SM yang kuat Yang akan disampaikan adalah Tuhan tidak melarang kita bertumbuh dan berkembang Tetapi Kita Atau anak sekolah minggu Diajak untuk memahami Bahwa bertumbuh dan berkembang kita Kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Dan bersama Tuhan Yesus Pesan SM ini mau minyakkan kita semua bahwa Kita boleh Ketika punya kemampuan Ketika kita mungkin punya keberanian Ketika kita mungkin punya rasa percaya diri Tetapi kita melakukan semuanya itu Untuk Tuhan Di dalam Tuhan Dan kita melakukan itu semua Karena kita tahu bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan Bukan karena kehebatan kita Bukan karena kita memenunjukkan diri kita Tetapi dari semua yang kita bisa Kita menunjukkan bahwa Tuhan kita luar biasa Oke demikian Kakak-kakak Untuk lebih lanjutnya Kakak-kakak bisa cek juga di link deskripsi Nanti saya akan sematkan Untuk versi docs-nya Dan juga untuk powerpoint Terkhusus untuk aktivitasnya Terima kasih Kakak-kakak Semoga pelayanan kita semua Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua Bye-bye Terima kasih Kak Abraham Sudah menolong kita untuk menemukan ide Untuk kelas Batita Balita Kita akan beranjak ke kelas kecil Tapi sebelumnya Yuk kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Hi folks This is Daily Spirit for Youth A daily devotional That helps you grow closer to God And apply His word to your life Daily Spirit for Youth Dapat Anda saksikan Hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Kita sedang membahas Kisah tentang Menara Babel Kita mau memperkenalkan Tentang Tuhan kepada adik-adik Tuhan tidak ingin kita sombong Kejadian pasalnya 11 Ayat 1 sampai dengan 9 Kita akan sampaikan kepada adik-adik Tadi kita sudah membahas Kelas Batita Balita Nah sekarang kita akan membahas Ide penyampaian cerita Di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD Ada Kak Kristina Kak Kristina silahkan Halo kakak-kakak pelayan anak Dimanapun Kakak-kakak berada Salam jumpa kembali Dengan saya Kak Kristina Dan hari ini saya akan Sharing mengenai Metode untuk bercerita Dengan tema Belajar dari kisah Menara Babel Tuhan tidak ingin kita sombong Dan bacaannya diambil dari Kejadian pasal 11 Ayat 1 sampai dengan 9 Tujuannya adalah Yang pertama anak mengetahui Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita Menjadi orang yang sombong Yang kedua anak mau menjadi orang Yang tidak sombong Pembukaan ceritanya Kakak-kakak dapat Menyampaikan Cerita tentang Kelinci dan kura-kura Cerita dapat disampaikan secara lisan Atau dengan tayangan video Link Youtubenya saya sertakan Dan setelah itu Sampaikan pesan dari cerita ini Bahwa Anak-anak diminta untuk Jangan bersikap sombong Dan meremehkan orang lain Karena setiap orang punya Kelebihan masing-masing Dan kelebihan itu Adalah pemberian dari Tuhan Tegaskan kepada anak-anak Bahwa Tuhan Mau kita tidak sombong Lalu sampaikan cerita Tentang kisah Menara Babel Dimana pada saat itu Di bumi Hanya Punya satu Bahasa Satu hari Semua manusia itu Tinggal dan mendirikan rumah Di tanah sineat Mereka mempunyai rencana Untuk bangun sebuah kota Mereka juga Punya rencana Untuk mendirikan Sebuah menara Yang puncaknya Sampai ke langit Mereka ingin Mempunyai nama terkenal Supaya mereka Tidak tersebar Ke seluruh Bumi Kesemuanya Mulai nampak Ketika mereka Ingin Terkenal Kemudian mereka Bersama-sama Mulai membuat Batu bata Yang banyak sekali Semua manusia itu Saling membantu Untuk mendirikan Menara Yang paling tinggi Hari demi hari Mereka membangun Menara itu Dan menara itu Menjadi semakin tinggi Akhirnya Menara yang mereka dirikan Sudah hampir selesai Tapi Tuhan melihat kota itu Dan Tuhan tidak menyukai Perbuatan mereka Tuhan ingin manusia Menyebar dan memenuhi bumi Seperti Perintah kepada Adam Lalu Tuhan Menghukum mereka Dengan membuat mereka Memiliki bahasa yang beda-beda Dan situasinya Menjadi kacau Karena mereka Tidak saling mengerti Bahasa yang mereka Sampaikan Akhirnya Mereka disebarkan Tuhan Keseluruh bumi Sekarang Kota itu disebut Babel Yang artinya Kacau Karena mereka Dikacaukan Dengan bahasa Yang berbeda-beda Dan sampaikan Kepada anak-anak Mengenai penerapan Ceritanya Tuhan tidak Menginginkan Kita jadi Orang yang sombong Kita tidak sombong Dengan apa yang kita miliki Dan apa yang ada Pada kita Semua adalah Berkat dari Tuhan Ayat hafalannya Dari Amsal 21 ayat 4 Mata yang congkak Dan hati yang sombong Yang menjadi pelita Orang fasik Adalah dosa Lalu Usulan lagunya Sombong-sombong itu dosa Dan rukun cinta Satu sama lain Sampai disini Kakak-kakak Sharing saya Semoga memperlengkapi Kakak-kakak Dimanapun berada Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Kak Kristina Sudah menolong kita Untuk menemukan ide Penyampaian cerita Di kelas kecil Kita akan merancang Ke kelas besar Tapi sebelumnya Mari kita ikuti dulu Beberapa informasi berikut Nyanyikanlah nyanyian baru Setiap hari Rabu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV Dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Di channel YKB TV Masih dalam program persiapan Guru Soekal Minggu Kita sedang membahas kisah Menara Babel Kita mau memperkenalkan adik-adik Tentang Tuhan Tidak ingin kita sombong Kita akan membahas Kisah Kejadian pasal yang ke 11 ayat 1 sampai dengan 9 Dan bagaimana caranya Kita menyampaikan di kelas besar Kelas 4 sampai dengan 6 SD Ada Kak Medi Akan menolong kita Untuk menemukan ide Untuk kelas besar ini Kak Medi silahkan Shalom kakak-kakak Selamat malam Kembali bersama saya Kak Medi hari Misa Saya akan berbagi Metode-metode mengajar Berkaitan dengan tema Yang menarik sekali Malam hari ini Mari kita belajar bersama Let's go Saya akan berbagi tentang Sebuah tujuan Pembelajaran secara khusus Untuk kelas besar ya Bahwa anak belajar Untuk tidak sombong Anak belajar mengetahui Bahwa Tuhan Tidak menginginkan kita Menjadi orang yang sombong Anak mau menjadi orang Yang tidak sombong Bagus banget Dan saya akan berbagi 5 ide buat kakak-kakak Guru sekolah minggu Yang hari ini Mau belajar bersama-sama Ada 5 ide Dan saya berharap Karena slide-nya cukup banyak Kak-kakak Ada kurang lebih 41 slide Jadi saya agak ngebut sedikit Tapi saya berharap Kalau kakak bingung Tinggal rewind Lalu kemudian play Dan coba mengunyah Dengan pelan-pelan Baik Ide yang pertama Yaitu saya mengambil Dari materi Yang sudah diberikan Di opening Dari materi Yang diberikan ini Kakak-kakak dapat Menggunakan Saya istilahkan Ini adalah Bahasa dunia Jadi kakak-kakak Bisa memulai dengan Aktivitas pembuka Ya ini saya Screenshot dari materi Kakak-kakak Pelayan Menyiapkan tulisan Sapaan dengan Berbagai bahasa Dalam berbagai bahasa Kemudian ajak Anak-anak Mengucapkannya Bergantian Satu sama lain Contoh misalnya Hello Adik-adik jawab Hello In English Of course Lalu kemudian Bahasa Perancis Saluh Saya juga gak tahu Kak Saya cuma baca aja Yang ada disini Dan seterusnya Disini banyak banget Kakak-kakak tinggal Explore ya Poin-poin Dan ini yang paling terkenal Anjong aseo Anak-anak pasti langsung Menjawab Karena Korea Sesuatu yang Familiar dengan mereka Secara khusus Anak-anak cewek Kelas besar Nah pembukaan ini Sangat menarik Kakak-kakak Lalu kemudian Dari bahasa-bahasa Yang ada ini Wah adik-adik Kakak jadi ingat nih Bahasa yang Tadinya Satu adik-adik Jadi berbagai macam bahasa Kenapa begitu? Karena ada manusia Yang ingin Menjadi seperti Tuhan Wah mari kita belajar Masuk ke teks Kejadian ya Tentang Menara Babel Jadi Ini bisa jadi Aktivitas pembuka Kemudian Kakak-kakak Yang kedua adalah Kakak bisa Men-explore dengan Metode quiz Wah ini menarik sekali Dengan metode quiz Dalam proses Kakak mengajar Menggunakan PPT Atau Apapun itu ya Kakak bisa memberikan Challenge-challenge Di setiap Proses kakak mengajar Jadi misalnya Kakak lagi bercerita Adik-adik Ada Manusia Setelah Loh pada waktu itu Mereka tuh Bahasanya satu Tapi mereka Berniat jahat Ingin membangun Sebuah menara 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 Hmm Lagi dalam proses Mengajar Tiba-tiba kakak langsung Oke adik-adik Kakak akan memberikan Challenge Begitu Challenge muncul Kalian harus langsung Melakukan challenge ini Contoh ya Contoh Lompat Lima kali Sambil teriak Hadiah Wah Langsung mereka akan Dalam proses Belajar Mengajar Kita tuh Ada gimmick Untuk anak-anak Tetap bersama kita Tiba-tiba Begitu slide ini muncul Mereka bisa lompat Gitu ya kak Abis lompat Oke Menara apa tadi Pilih anak yang terbaik Lalu kakak bisa Kasih pertanyaan Yang bisa jawab Kasih hadiah Jadi gimmick-gimmick Di tengah proses Bercerita kak Itu menolong Untuk Anak-anak Attentionnya Tetap bareng kita Bisa Tiduran di Kursi Sambil ada suara Ngorok Angkat tangan Sambil teriak Wah ini suasana Akan sangat hidup Dan ini kita kasih tau Dalam proses Sementara Belajar Begitu ya kak PPT Sementara berjalan Ada gimmick-gimmick Seperti ini Siapa yang namanya Depannya huruf M Dan seterusnya Kakak bisa Explore ya Berjalan jongkok Ke kiri dan ke kanan Bikin buah hati Dengan kedua tangan Di atas Dan ini sangat menarik Jadi metode yang pertama Metode Bahasa dunia tadi Lalu kemudian Menggunakan Gimmick-gimmick Quiz Dan seterusnya Kakak bisa explore Poin-poin ini Nah selanjutnya adalah Tebah huruf Mari kita lihat Bagaimana cara main Yang pertama adalah Kakak menunjukkan Bagian ini Wah Ada huruf Huruf Yang digabungkan Menjadi satu kata Yang harus adik-adik tebak Nah bagaimana cara Menebaknya Adik-adik Ingat Kita hari ini Tekstnya Atau Sumber kita mau cari hurufnya Itu ada di kejadian Sebelas Ayat 1-9 Jadi tidak keluar Dari kejadian Sebelas Ayat 1-9 Kisah tentang Menara Babel Cara mainnya adalah Kakak menunjukkan Slide demi slide Wah Apa ini Mari kita lihat Nah Adik-adik Ketika adik-adik Melihat ada tanda Satu dan tujuh Disini Ya Satu dan tujuh Apa sih Yang dimaksud dengan Satu dan tujuh ini Kak Medi Nah kakak-kakak Jelaskan kepada Anak-anak Satu ini adalah Ayat Tujuh Adalah Huruf Ketujuh Jadi kalau dari Kejadian pasal Sebelas tadi Ayat yang pertama Huruf yang ketujuh Nah kalau kakak-kakak Ngulik Disitu ada apa Disitu adalah Huruf S Ya jadi tadi Saya pakai Back sound yang menegangkan Fun detective Bisa explore di youtube Atau di persiapan sebelumnya Saya pernah kasih tahu caranya Lalu muncul Huruf S Yang berhasil tebak Kasih tepuk tangan Kasih Kasih Efek suara Yeay Berhasil Kemudian Selanjutnya Kakak-kakak Ayat ketiga Huruf ke-16 Ada huruf apa disitu Nanti kakak buka tuh Dari kejadian pasal 11 Ayat ketiga Huruf ke-16 Wah Jangan sampai lupa ya kak Jadi Di bagian tiga ini Adalah ayat Ya Ini ayat Lalu kemudian 16 ini adalah Huruf ke Atau urutan Ya 16 Ada huruf apa disitu Mari kita lihat Oh Tepuk tangan Yeay Aduh adik Kata-kata ini Atau kata ini Tidak boleh ada dalam hidup kita Kita lihat lagi Ayat yang kelima Huruf ke-9 Wah Dan seterusnya kak ya Akan muncul 5, 2, 3 Dan seterusnya Akan ketemu Kata sombong Nah Untuk di huruf-huruf terakhir Kakak bisa ada variasinya Misalnya Sebutkan huruf pertama Dari gambar ini Menara Wah Betul Dan akhirnya Dapat kata sombong Jadi dengan metode Anak-anak sambil Explore Ayat-ayat tadi Kakak-kakak Tentunya kakak gak cuman bermain Tapi di setiap ayat Kakak bacakan Dan jelaskan Jadi ada selang-seling permainan Di tengah Cerita yang serius Itu supaya tetap fun Dan ada experience learning Di situ Ada belajar sambil bermain Dan ada pengalaman Dan itu sangat Sangat menyenangkan Kakak-kak ya Saya sudah coba beberapa kali Dan menyenangkan sekali Nah selanjutnya Yang keempat Adalah kakak Menggunakan alat peraga gambar Alat peraga gambar Seperti ini Ini sangat menarik Bisa download di Freebibleimage.org Ini saya ambil dari situ Dan sangat-sangat menarik Buat anak-anak kita Ada visualnya Kemudian alat peraga di sekitar Nah pas banget kakak-kakak Saya tuh mau kesaksian Cerita ini Sampai hari ini Saya masih ingat Karena zaman saya SD Di Gemim di Manado Gemim Pneutuna Enci saya Guru sekolah minggu saya Menggunakan alat peraga di sekitar Dia pakai Gelas Warna-warni seperti ini Lalu disusun kakak-kakak Wah lagi cerita Pakai bahasa Manado ya Adik-adik Jangan bahas sombong Ini ada Dua orang Oh gitu ya Terjemahan ada di bawah ini Kak-kak-kak ya Ya jadi Dengan menggunakan alat peraga sederhana Seperti Gelas warna-warna ini Sampai hari ini Saya masih ingat Masuk dalam Long term memory saya So Itu sangat menarik Lalu yang kelima Terakhir kak-kakak Disini saya sudah Membantu kak-kakak Dengan sebuah Ada sebuah website Namanya www.mentimeter.com Dan ketika minta anak Untuk Masuk ke website ini Ya Ke menti.com Lalu akan Men-submit Nomor kakak-kakak Dan ini dia ada Nomor yang ada disini Ya Kalau kakak-kakak perhatikan Disini ada Nomor Nah ini dia 844 5923 Lalu ketika anak Membuka Website itu Dia tinggal submit Nomor yang ada disini Lalu apa yang terjadi Jawaban dia Akan muncul di Green Yang kita bisa share Secara online Jadi langsung kelihatan Jawaban-jawaban mereka Tinggi Followers banyak Rumah mewah Populer Dan nilai bagus Hal apa yang membuat Kamu sombong Dan ini Menolong kita Untuk dapat interaksi Dengan anak Ini salah satu website Polling Istilahnya gitu ya kak Dan Silahkan dicoba www.mentimeter.com Ini akan sangat menarik Di poin yang kelima Dari ide Dari cerita Menara Babel ini Baik kakak-kakak Itu adalah Lima ide Yang saya sudah bisa bagikan Yang pertama Yaitu Bahasa dunia Kakak-kak Lalu kemudian Ya Ini dia bahasa dunia Lalu kemudian Dengan metode Quiz Ya kakak bisa explore Metode quiz ini Kemudian Yang ketiga adalah Yang tadi tuh kak Tebak huruf ya Ini seru banget Silahkan di explore Dan dicoba Lalu kemudian Kakak-kakak bisa Poin yang keempat Yaitu dengan Alat peraga Gambar Atau alat peraga Di sekitar kita Nah Disini lebih kebaca Dan yang kelima Kakak-kakak bisa explore Yaitu Bagaimana menggunakan Mentimeter.com Tadi saya sudah Berikan contohnya Dan terakhir sekali Kakak-kakak Saya akan berikan tips Buat kakak-kakak Tips saya Itu yang pertama Selalu gunakan Alat peraga Jadi jangan mengajar Tangan kosong Lalu bersalah Untuk tetap interaktif Beri ruang Anak berbagi Apresiasi setiap Jawaban dia Dan Pertajam aplikasinya Penerapan Sombong itu Dikupas tuntas Lalu diterakhir Beri komitmen Kepada anak-anak kita Untuk mau jadi Anak yang renah hati Tidak sombong Belajar dari kisah Menara babel Selamat mengeksplor Kakak-kakak Makasih Kak Medi Sudah menolong kita Untuk menemukan ide Di kelas besar Semua kelas sudah kita bahas Demikianlah episode kali ini Silahkan kakak-kakak Kelola Sesuaikan dengan Konteks kakak-kakak Masing-masing Dimana kakak melayani Yuk kita tutup ya Kami bersyukur Tuhan Karena ada banyak sekali ide Ada banyak sekali pemahaman Yang Tuhan berikan Dalam kesempatan ini Biar saat kami Membagikan cerita Tentang menara babel ini Kami sungguh-sungguh Membawa adik-adik Mengenal Tuhan Dan biarlah kami juga Bertumbuh bersama adik-adik Kami bersyukur Dalam Yesus Amin Sampai ketemu lagi Minggu depan Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!